Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar penisaran FATV? Saat ini saya tengah berada di auditorium lantai 4 Perpustakaan Kampus B, Winradom Fata Falembang Tepatnya hari ini, Jumat 9 September 2022 Dimana tengah berlangsungnya kuliah Ibtita Berikut keliputannya Kuliah Ibtita Universitas Islam, Winradom Fata Falembang Dilaksanakan secara semidaring di auditorium lantai 4 Perpustakaan Kampus B, Winradom Fata Falembang Pada 9 September 2022 Kuliah Ibtita kali ini mengusung tema Peran mahasiswa dalam membangun negeri anti korupsi Menuju Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat Dilanjutkan kuliah umum dengan mengusung tema Jelajah negeri bangun anti korupsi Kegiatan kuliah Ibtita dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Adil M.A. Sedangkan kuliah umum dibuka langsung oleh Rektor Winradom Fata Falembang Prof. Dr. Nyayu Hodija S.A.G.M.S.I. Kegiatan kuliah Ibtita tersebut diikuti oleh seluruh mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023 Kegiatan kuliah Ibtita dan kuliah umum ini turut mengundang narasumber yaitu Dr. K. Haji Ali Masyukur Musa, SHMSCM HUM Komisaris Utama PT. Pelni Persero dan Ketua Umi Isnu Dr. Insinyur Wawan Wardiana MT, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK Dr. Muhammad Adil M.A. selaku Wakil Rektor 1 dalam sambutannya Beliau menyampaikan tema pada kuliah Ibtita hari ini sangat tepat Sebagaimana korupsi itu ditekankan sedekimian rupa Meskipun kajian korupsi sudah lama sejak manusia lahir sampai dengan sekarang Memang jadi persoalan yang disebut sebagai persoalan ekstraordinari Dr. K. Haji Ali Masyukur Musa, SHMSCM HUM Selaku Komisaris Utama PT. Pelni Persero dan Ketua Umi Isnu Beliau mengatakan Winradom Fata Falembang 1 diantara perguruan tinggi yang mempunyai daya portes Yang sangat bagus Karena tidak banyak perguruan tinggi yang mengambil peran bagaimana Membangun mahasiswa anti korupsi Sehingga bangsa ini lebih cepat sejahtera Beliau berharap mahasiswa yakin bahwa orang yang benar adalah orang yang akan menang Karena itu mahasiswa harus di jalan yang benar Menjun tinggi integritasnya Mempunyai jiwa kepemimpinan Harus mempunyai komitmen membangun bangsa dan negara Dan mahasiswa tentu harus bisa mengertikan Bahwa anti korupsi harus menjadi pendidikan secara tidak langsung Dr. Injil Wawanwardia Naim Teh Selaku deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat KPK Mengatakan Pihak kampus Umin Radom Fata Falembang Boleh menerapkan pendidikan anti korupsi Sesuai dengan otonomi kebijakan pendidikan kampus Beliau berharap kepada kaum muda Terhusus mahasiswa Umin Radom Fata Falembang Untuk bisa merubah Indonesia ke depan Pembaik Bapak pertanyaan pertama Bagaimana tanggapan Bapak terkait kegiatan kuliah ibtistahar ini Pak? Umin Radom Fata Falembang Satu di antara perkuran tinggi Yang mempunyai daya forecast yang sangat bagus Forecast itu adalah memprediksi ya Masa depan yang sangat bagus Karena tidak banyak perkuran tinggi Yang mengambil peran bagaimana membangun mahasiswa anti korupsi Sehingga bangsa ini lebih cepat sejahtera Karena itu kami menyambut baik Terhadap undangan dari Ibu Rektor Yang mengundang saya selaku komisaris utama PT PLN Untuk menyampaikan tentang membangun mahasiswa yang anti korupsi Dalam rangka mempercepat kesejahteraan Indonesia ke depan Mengapa ini sangat penting? Karena satu Bahwa Indonesia hari ini masih Tidak memiliki ranking Anti korupsi yang baik di antara negara yang lain Nah karena itu sejak dini para mahasiswa harus dikenalkan untuk membuat kegiatan Pendidikan dan juga diajari terhadap bagaimana anti korupsi Yang kedua adalah Sikap korupsi di Indonesia juga belum menunjukkan jiwa daya tangkal Deteran yang kuat Sehingga perilaku korupsi dinilai perilaku yang permisif Yang mudah dimaafkan Padahal korupsi adalah high crime Ordinary crime Yang itu menghancurkan sendi-sendi ekonomi Nah karena itu ini penting untuk menjadi warning Kepada para pengelola keuangan negara Agar tidak melakukan korupsi Nah yang ketiga Mahasiswa adalah agent of social change Dan akan menjadi leader di kemudian hari Nah karena itu Mahasiswa harus sejak diri Sejak dini harus diajarin Bagaimana sikap anti korupsi itu menjadi internal value Menjadi nilai-nilai yang mengintal dalam diri sendiri Agar pada saatnya Ketika menjadi tokoh-tokoh itu Tidak bersinggungan dengan urusan korupsi Nah yang keempat Korupsi juga menjadi bagian dari sebuah tindak pidana Dan ini adalah perbuatan melawan hukum Sehingga dengan demikian secara umum Acara ini bisa Mengajak kepada seluruh Mahasiswa dan entitas Serta sifitas akademika Dilingkan Kuin Raten Fatah Menjadi pengelola keuangan Yang betul-betul government Kemudian Menjunjung dan menjalankan Risk management yang bagus Serta komplain terhadap Aturan yang ada Itu saja empat hal Yang ini menjadi kegiatan yang strategis Dan ini implikasinya sangat luar biasa Di kehidupan sehari-hari Baik Pak, pertanyaan berikutnya Harapan Bapak untuk mahasiswa Kuin Rana Fatah Setelah mengikuti gula ikut kita ini Yang harapan saya Mahasiswa Yang pertama Satu Adalah yakin Bahwa orang yang benar adalah Orang yang akan menang Nah karena itu Mahasiswa harus di jalan yang benar Menjunjung tinggi integritasnya Mempunyai jiwa kepemimpinan Care-nya tadi Dan yang ketiga Harus mempunyai komitmen Membangun bangsa dan negara Ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Bagi mahasiswa Tentu harus bisa Mengartikan Bahwa Anti korupsi Harus menjadi pendidikan Secara tidak langsung Syukur-syukur ada mata kuliah Pendidikan anti korupsi Di lingkungan mahasiswa Dan itu menjadi bagian dari Mata kuliah yang diambil Jadi dengan demikian Ini sangat strategis Buat bangsa dan negara Di satu sisi Yang kedua Buat UIN Raten Fatah Secara Umum Dan yang lebih khusus lagi adalah Para mahasiswa UIN Raten Fatah Ya kita bersyukur Bahwa pada hari ini Ibu Rektor Telah memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Kepada seluruh Kemenang Kepada Kota Dimana Kita Bangga Dan berkewajiban Untuk Melaksanakan Kerjasama ini Yaitu Dengan cara Kita Mensosialisasikan Kepada Madrasah Kemudian Sekolah Umum SMA Dan SMA Sderajat Di tengah-tengah Masyarakat Nanti insyaallah Nanti tim dari WIN Raten Fatah Palembang Akan terjun ke Kabupaten Kota Dan kita akan Mempersiapkan Semua peserta Yang akan ikut Dalam sosialisasi itu Khususnya Unsur dari Kepala Madrasah Kepala Sekolah Yang ada di Kabupaten Kota Agar mereka Bisa Menyalurkan Siswa-siswanya Untuk masuk ke WIN Raten Fatah Palembang Sekarang kita Patut bersyukur Bahwa WIN Raten Fatah Palembang Bukan hanya Ada prodi-prodi Agama Tapi prodi-prodi Umum Juga dilaksanakan Di sini Dan ini Merupakan Salah satu Kebanggaan kita Yang harus Kita laksanakan Di tengah-tengah Masyarakat Dalam rangka Mencetak Generasi Islami Generasi Yang unggul Yang tentunya Akan menjadi Generasi Harapan Bangsa Untuk terus Dari Orang-orang Tuanya Baik Untuk harapannya Dari Kementerian Agama Perhormatan Selatan Dengan dilaksananya MOU Harapan kita Bukan hanya MOU Perekrutan Dari Siswa saja Atau mahasiswa Yang masuk Di sini Tetapi Untuk Pengembangan Pengembangan Yang lainnya Seperti Menjalankan Tridharma Perhormatan Tinggi Bisa dilaksanakan Di Kabupaten Kota Bekerjasama Dengan Kepala Kemenat Maupun Manrasa Karena saya Pikir Bahwa Pengembangan Ini Terutama Dalam Menjukan Tridharma Perhormatan Tinggi Kita Siap Untuk Mendukung Men-support Winderin Pata Palembang Dalam rangka Mewujudkan Winderin Pata Palembang Unggul Yang bertaraf Internasional Dan insyaallah Mudah-mudahan Ini akan kita Laksanakan Secara Bersama-sama Tujuannya Tentu Saja Untuk Meningkatkan Animo Masyarakat Dalam Untuk Kegiatan Sosialisasi Itu kan Kita Tidak Bisa Jalan Sendiri Kita Harus Bersinerji Terutama Disini Dengan Kanwil Dan Kata Kementerian Agama Kabupaten Kota Karena Sesungguhnya Kita kan Berada Dalam Satu Naungan Yaitu Sama-sama Kementerian Agama Tentu Kan Disini Juga Terkait Dengan Bagaimana Kita Bersinerji Membentuk Generasi Masa Depan Generasi Muda Yang Tentu Sesuai Dengan Karakter Yang Kita Harapkan Tidak Hanya Unggul Dalam Hal Intelektual Tapi Mereka Unggul Dalam Hal Religiositas Spiritualitas Dan Itu Tentu Dibentuk Dari Mulai Pendidikan Dasar Kemudian Pendidikan Menengah Bahkan Sampai Ke Perduan Tinggi Sebenarnya MOU Sudah Ditandatangani Tahun 2021 Yang Sekarang Kita Adalah Bentuk Implementasinya MOU Ini Banyak Implementasinya Ini Salah Satunya Bagaimana Melakukan Sosialisasi Bersama Bersinergi Dalam Rangka Sosialisasi Untuk Meningkatkan Animo Masyarakat Untuk Masuk Ke WIN Dan Fata Palembang Sebenarnya Sudah Dijelaskan Melipatkan WIN WIN Saat Ini Sudah Banyak Sekali Kemajuan Dari Sisi Fasilitas Sarana Prasarana Kita Punya Gedung Kampus Yang Mega Itu Diakui Secara Nasional Kita Punya Prodi Yang Terakreditasi Sangat Banyak Bahkan Unda Unggul Dan Insya Allah Di 2023 Perguruan Tinggi Kita Juga Akan Terakreditasi Yang Hadir PLT Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Kemudian Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan Demikian Berita Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Siti Hidija Dan Kru Yang Bertugas Melaporkan Untuk Rafa TV Siti Siti